Oke, makasih Mas Agung. Halo Pak Islah. Halo Mas. Kita cek sound dulu Pak. Oke, siap. Suara saya bagaimana Mas? Terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Coba dari teman-teman OMKM semuanya apa suara Mas Islah ini terdengar jelas? Boleh, set di kolom set ya. Terdengar jelas sih Pak, kalau dari saya. Suara merdu. Wow, luar biasa. Oke, mungkin kita mulai aja ya Pak. Saya buka aja acaranya Pak. Silahkan Mas. Sudah ada 16 partisipan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman OMKM semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan. Kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. Selamatkan saya di sini Agung. Saya di sini petugas administrasi RKB Jakarta Pusat. Yang akan memandu perjalannya acara ini. Dan juga sebagai moderator. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar banyak. Tentang gimana sih cara bikin website. Kerja dengan gampang via Google Site. Nanti yang akan dipandu oleh Mas Isla sebagai narasumbernya sendiri. Untuk pelatihan yang optimal, nanti teman-teman OMKM semuanya bisa pakai headset ya. Pakai headset biar suaranya ini terdengar jelas. Kemudian teman-teman yang bisa buka laptop itu bisa buka sambil buka laptop juga. Nanti karena kita bakal praktek juga, belajar praktek. Kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan keberapa Isla dalam penyampaian materinya. Bisa langsung chat aja. Atau bisa nanti ditanyakan langsung di sesi akhir, sesi diskusi ya. Nanti bisa raise hand, atau unmute, atau bisa di kolom chat. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan supaya pelatihannya lebih efektif. Untuk acaranya saya serahkan langsung kepada Mas Isla. Silahkan Mas Isla. Baik, terima kasih Mas Agung. Saya ucapkan semangat pagi buat teman-teman UMKM, Sobat UMKM, Sobat UMKM Diri, Diri Jakos. Hari ini Alhamdulillah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pagi hari ini, saya backgroundnya pantai ini biar semangat ya. Backgroundnya pantai biar teman-teman juga semangat. Hari ini kita suasananya lebih hijau, lebih fresh. Karena hari ini kita dalam waktu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ke depan, kita akan praktek bagaimana caranya, cara gampang buat teman-teman semua. Cara gampang. Jadi yang dibayangin jangan yang sulit-sulit. Nah, karena kita menggunakan cara gampang, tadi ada pertanyaan dari ibu siapa ya tadi ya, bisakah menggunakan handphone? Sebetulnya bisa. Kalau ibu sudah install aplikasi Google Business, nanti kita akan sama-sama praktek ya. Buat bapak ibu semua, silakan praktek yang menggunakan laptop, nanti persis mengikuti panduan dari saya. Tapi bagi yang tidak memiliki laptop, tidak usah khawatir, tidak perlu cemas. Syaratnya cuma satu. syaratnya kalau nanti kita menggunakan Google, Google Businessku sebagai website-nya kita, maka pastikan bahwa Google Businessnya bapak ibu semua sudah terverifikasi oleh Google. Artinya bukan yang belum terverifikasi. Karena kalau enggak terverifikasi, dia belum bisa untuk membuat sebuah web. Tapi kalau minimal sudah ada kode verifikasinya, sudah centang biru, maka itu akan bisa ya untuk membuat sebuah website. Nah, saya akan share. Hari ini saya secara spesifik, tidak ada materi khusus yang dalam bentuk slideshow, tapi teman-teman perlu catat sendiri saja. Karena saya lebih menyelami, kita akan langsung praktek melihat dan memproses bagaimana tahapan untuk cara gampang bikin sebuah website ya, teman-teman semua. Ini juga nanti direkam. Jadi memang karena berbasis praktek ya, jadi teman-teman silakan kalau mau dipoto sendiri silakan, kalau mau ditayangkan sendiri atau direkam sendiri, nanti ada rekamannya dari mahasiswa. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya share di sini adalah, apa sih keuntungan buat kita yang sudah memiliki website? Saya akan tunjukkan bagaimana website ini bisa menjadi senjata perang kita buat jualan ya, khususnya buat menawarkan produk kita. Pertama memang yang harus kita lakukan adalah proses branding. Branding itu mengenalkan brand-nark kita. Karena nanti dari brand itu akan menyeluruh, kemudian orang mulai tahu, yang pasti ujung-ujungnya adalah membuat selling ya. Selling lewat website itu sangat enak sekali, karena sekarang banyak website yang dengan sekali bikin, bikinnya cuma 15 menit. Kali lagi ya, bikinnya cuma 15 menit, yang lama itu adalah mengkonsepnya. Mengkonsep kata-katanya, kalimatnya, kemudian isi webnya itu seperti apa gitu. Nah itu biasanya kita yang butuh sebuah, katakanlah perhatian, atau butuh sebuah, harus fokus dulu di awal ketika nanti kita sudah masukkan ke dalam web sendiri, maka ya pastikan bahwa itu bagus gitu hasilnya. Nah, jadi yang pertama saya akan paparkan, sampaikan kepada Bapak-Ibu semua, apa sih sebetulnya benefit atau manfaat saat kita memiliki website. Nah, saya sudah seringkali contohkan ya kepada teman-teman semua, ini sales saya yang selama ini membantu banyak proses penjualan ya, di sini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya. Nah oke, jadi kalau misalkan kita bicara, kenapa sih UMKM harus memiliki website ya? Keuntungannya yang pertama adalah, dia akan menjadi sales 24 jam. Ini teman-teman bayangkan, ketika saya membuat sebuah website, dan websitenya ini sekarang sudah tayang di halaman pertama, seperti ini ya, ini ketika dengan satu kata kunci, misalkan atau dua kata kunci ya, itu sekarang sudah mulai masuk, misalnya, misalnya Mampet Semarang ya. Nah, dia sudah mulai ada di sini, di halaman pertama dia sudah mulai ada ya, di sini ada Dewa Mampet, meskipun dia urutannya, urutan ke satu, dua, tiga ya, urutan ke tiga, tapi ini enggak masalah, karena kita sudah mendapatkan peringkat yang terbaik gitu ya, di Google Business-nya juga kita sudah di peringkat kedua. Nah, keuntungannya pertama tadi adalah, ketika kita memiliki sebuah website, maka ini menjadi sales letter yang berjalan selama 24 jam, yang berjalan selama 24 jam. Jadi, kitanya mungkin bisa istirahat, tapi sales letter-nya dia tetap berjalan, karena begitu orang nyari dengan kata kunci A, kata kunci B, kata kunci C, dan lain sebagainya, website kita muncul di halaman pertama. Nah, kegunaan dari website yang kedua, atau manfaat dari website yang kedua itu adalah, orang akan lebih punya kesempatan ya, UMKM punya kesempatan, itu untuk mendapatkan pasar baru. Kalau selama ini, kita punya komunitas ya, yang masih main offline, saya yakin punya langganan, teman-teman punya langganan, punya orang yang sering order sama kita, yang repeat-nya udah berkali-kali gitu ya. Tapi, kalau kita hanya memasarkan lewat offline aja, maka teman-teman akan ketemu orang itu lagi. Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dan lama-lama orang itu ada kecenderungan, sudah mulai bosan dengan produk kita. Tapi beda kalau misalkan kita sudah memiliki web, maka web ini akan mencari customer baru, mencari customer baru, mencari pelanggan baru, sehingga kita punya kesempatan, kita punya peluang, teman-teman ya. Punya web ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa, menjadikan bisnis kita itu ada di mana-mana. Jadi, yang pertama tadi, dengan website, kita bisa memastikan bahwa, sales letter-nya berjalan 24 jam. Kemudian yang kedua, dengan website, kita bisa menemukan target market baru. Jadi, ketemunya orang-orang baru terus gitu. Makanya penjualan kita bertambah, karena kita punya progres, punya prospek, leads orang-orang baru. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dengan adanya website, ini menghemat biaya operasional kita. Kalau kita harus buka toko, kalau kita harus buka stunt, kalau kita harus buka. Macem-macem gitu ya. Nah, website ini, tidak harus berbayar dahulu. Kalau bilang kepada teman-teman WKM, mulailah dengan website yang gratisan ya. Mulailah dengan website yang gratisan. Yang gratisan ini bisa dicatat ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan pakai namanya, Google Site ya. Nanti teman-teman bisa akses saja. Ininya, site.google.com ya. Kalau teman-teman nanti mau coba bikin ya, ada dua cara nanti yang akan saya ajarkan. Cara yang pertama, di sini kita akan menggunakan Google Business School. Google Business School jauh lebih mudah, tapi dengan syarat memang itu sudah mendapatkan kode verifikasi. Jadi, buat teman-teman yang belum punya kode verifikasi, maka nanti bisa menggunakan yang namanya Google Site ya. Aksesnya teman-teman silahkan catat di sini. Bisa masuk di www.sites.google.com ya. Jadi, site.google.com teman-teman bisa masuk di sini. Nah, ini dashboardnya kalau menggunakan laptop seperti ini ya. Menggunakan laptop seperti ini. Teman-teman tinggal kita arahkan bagaimana memanfaatkan untuk membuat si Google Site-nya ini ya. Nah, yang keuntungan yang keempat, ya, tadi keuntungan yang ketiga. Sudah ya, sekarang keuntungan yang keempat. Keuntungan yang keempat adalah dengan kita memiliki website, kita bisa pasang baliho kita. Ini baliho nih, salah satu contoh baliho-nya ya. Kalau saya bilang ini kayak baliho, karena dia besar sekali gitu ya. Di sini juga, dia tampak lebih menonjol, karena di halaman pertama gitu ya. Kita bisa pasang baliho bisnis kita di mana-mana gitu ya. Saya contohkan, karena saya sudah banyak bikin artikel, posting artikel, maka saya sama aja, saya sudah mempasang semacam brosur atau baliho di mana-mana gitu ya. Baliho bisnis kita ya. Misalnya, saya sudah main ke setiap kecamatan, bahkan pasang kegelurahan yang ada di kota Semarang ya. Misalkan, ini misalnya di Gunung Pati, Semarang ya, ini dekat UNES, UNES, negara di Semarang. Nah, ini adalah brosur saya ya, brosur dalam bentuk website ya, atau blog ya, ini juga bisa. Jadi tadi yang pertama menggunakan Google Business, itu kalau website, menggunakan Google Site, atau menggunakan blog. Menggunakan blog, bisa juga. Jadi, ada yang serius ini. Ini ada yang saya ingin melihat dahulu teman-teman. Bisa dinyatuh dulu. Ya, oke. Jadi, kalau misalnya strategi-strategi yang saya lakukan ini, strategi yang saya lakukan ini, ini, ini namanya kita memperbanyak artikel ya, memperbanyak artikel, kalau saya bilang, ini namanya buka cabang ya. Buka cabang, tapi nggak pakai uang. Karena saya di setiap kelurahan, bahkan di setiap kecamatan gitu ya, kalau Bapak Ibu ngecek gitu, misalkan, selain di, karena misalnya kan dia ada Banu Manik, ini salah satu kecamatan juga di kota Semarang ya, nah ini Dewa Mampet masih nomor satu ya, masih ada di halaman pertama ya, ada beberapa artikel, beberapa artikel seperti ini, dia masuk. Ini karena saya memang rajin untuk membuat brosur kecil-kecilnya gitu ya, brosur kecilnya itu ya lewat artikel ya, lewat artikel, sehingga saya pastikan bahwa di semua kecamatan, di semua kelurahan, itu yang tayang adalah produk kita gitu ya, yang tayang adalah bisnis kita, ini Dewa Mampet, bahkan buku bisnisnya juga sudah sampai di sini gitu ya. Ini yang menggunakan gratisan Dewa Mampet buat WordPress, ini juga sudah tayang di halaman pertama loh, ini menggunakan WordPress, ini istilahnya ini adalah brosur-brosur kita yang bisa kita arahkan, dan ini semua gratis, ini ketika kita bikin ini gratis, jadi yang keuntungan keempat adalah kita bisa buka cabang tanpa uang, nah bayangkan kalau misalkan satu cabang, teman-teman udah mulai trafficnya ada di halaman pertama, ini yang membuat bisnis kita tetap terjaga, terjaga apa-nya, terjaga cash flow-nya, ya karena orderannya masuk terus, yang di daerah Puri, dari daerah tadi Banyu Manek, di daerah Benduk, di daerah Ungaran, daerah, semuanya itu kita udah muncul, sehingga ini yang membuat keuntungan saya adalah saya tanpa perlu iklan, kita tetap masih dapat pekerjaan, tapi memang kalau sekarang saya menganggap iklan ini adalah investasi, makanya kita mau bikin Google Site, Google Site ini nanti bisa kita buat untuk iklan, karena untuk mempercepat proses bisnis, mempercepat mendapatkan traffic, kalau ini saya bikin artikel ini dia baru muncul di halaman pertama itu kurang lebih sekitar katakanlah 2-3 bulan 2-3 bulan dia baru muncul, makanya kalau yang gak pernah nulis, gak pernah bikin artikel dia gak akan pernah muncul bahkan saya menggunakan yang WordPress aja juga alhamdulillah dia muncul di halaman pertama ini banyak sekali saya sampai bikin channel Youtube-nya juga saya sampai bikin channel Youtube-nya ini istilahnya ya kita mudah-mudahan semuanya ada link bisnis kita ada di sini supaya orang lihat selalu nah keuntungan yang kelima keuntungan yang kelima adalah kalau kita sudah memiliki website ini adalah cara yang paling mudah untuk berinteraksi dengan pelanggan karena pada saat misalkan pelanggan pindah rumah pelanggan pindah kota gitu kan kemudian dia lupa lupa nge-save nomor handphone kita maka apa yang akan dia lakukan yang dia lakukan dia ngetik kata kuncinya di Google dia nyari keberadaan kita maka kalau teman-teman keberadaannya tidak ditemukan kalau teman-teman tidak ditemukan keberadaannya di Google maka yang terjadi adalah pelanggan kita tidak bisa berinteraksi lagi sama kita maka cara yang paling mudah untuk membangun engagement dengan pelanggan kita yaitu memang lewat sebuah website karena nanti begitu dia mencari nama brand bisnis kita maka setidaknya akan ketemu oh ini saya lupa nge-save nomornya atau kadang-kala kita sudah nge-save nomornya tiba-tiba handphone pelanggan itu reset reset karena mungkin data kepenuhan atau mungkin karena rusak atau mungkin karena macam-macam faktornya maka yang terjadi adalah teman-teman bisa ketemu lagi dengan pelanggan-pelanggan lama karena mereka akan mencari dan melihat keberadaan bisnis kita yang ada di online nah cara yang saya lakukan untuk mendapatkan traffic itu memang harus bisa muncul di halaman pertama seperti ini nah ini cara yang sifatnya gratis ya cara yang sifatnya organik cara yang sifatnya tidak bayar tapi ini kalau sudah nempel seperti ini ini susah digeser di semua hampir semua kelurahan hampir semua kecamatan itu kita sudah masuk semua website dan juga mungkin ada wordpressnya juga nah ini google bisnisnya sudah ditayang di halaman pertama kemudian website-nya nah ini ini ada yang masih muncul di halaman pertama kalau ini ternyata di kelurahan ini sudah tidak muncul tapi yang penting kita salah satunya masih ada yang muncul nah ini wordpressnya dia ada di halaman kedua ternyata nah seperti itu itu gambaran manfaat atau benefit teman-teman sudah memiliki bisnis yang sudah memiliki website yang sudah tayang di pencarian ya sudah tayang di halaman pertama nah kalau misalkan kita mau mempercepat maka kita menggunakan teknik atau cara yaitu dengan bikin websitenya lewat google site atau lewat google business school nah ini saya mau lihat dulu oke suaranya kedengeran ya suaranya masih ini gak coba suara saya kedengeran gak oke ya berarti masih terdengar ya alhamdulillah ya oke siap nah kita akan mulai bagaimana caranya bikin situs ya bikin sebuah website lewat google business school ini dengan syarat coba teman-teman di absen siapa yang google business school nya sudah di verifikasi coba absen ya coba teman-teman di absen oke dari bu umu syakura udah di verifikasi ya aku ada google business tapi belum di verifikasi berarti berarti ibu patimah nanti pakai google site aja bu bu lestari belum ada masih menemukan bu verifikasi pak amboro kemudian ayo siapa lagi tolong di absen dulu bapak ibu bu yuli belum juga oke yang lainnya gimana karena kalau belum karena kalau banyak yang belum punya google business maka saya akan memulai dari yang google site dulu google site dulu ya google site dulu ternyata banyak yang belum punya ya ayo siapa lagi bapak ibu silahkan diketik saya akan lihat dulu google site harus menunggu kode verifikasi lewat post ya sekarang lewat post bu karena masa pandemi covid ini banyak karyawan google yang kerjanya work from home jadi mereka terbatas ya ada pertanyaan langsung dari ibu yuli apa bedanya google site dan google business nah kalau google site ibu tanpa harus punya gmb yang penting punya gmail itu bisa tapi kalau google business kalau ibu gak punya kode verifikasi maka dia tidak bisa seperti itu gitu ya sudah punya oke tapi belum bisa aktif oke gak apa-apa tapi gak pernah datang ke alamatku ya nanti ada ada harusnya ibu klik bantuan ya bantuan atau minta kode ulang gitu ya belum ada google business sepertinya banyak yang belum punya google business ya maka sekarang kita harus praktek dulu untuk google site dulu caranya adalah bapak ibu silakan buka browser ya buka browser silakan buka browser lalu ketik di browsernya itu sites.google.com seperti ini ya nanti masuk dengan loginnya dengan alamat gmail ya dengan alamat gmail oke misalkan seperti ini sites .google.com ya site.google.com silakan bapak ibu akses ke situ kalau sudah kalau yang menggunakan website maaf kalau sudah yang menggunakan gmail akan dilangsung tampilannya seperti ini ya yang menggunakan laptop tampilannya akan seperti ini langkah-langkahnya yang perlu kita catat yang pertama adalah silakan yang belum masuk silakan buka browsernya bapak ibu masuknya ke site.google.com ya site.google.com nah disini dashboardnya pada dashboardnya adalah ada tampilan yang pertama disini ada tampilan kotak teks kemudian ada gambar kemudian ada dari drive ada kita nanti bisa menyumatkan ini ada layout atau letaknya jadi yang pertama disini nanti kita bisa pilih dulu halamannya seperti apa misalnya ya untuk halaman di depan kita bisa pilih gitu ya misalkan mau duplikasi atau misalkan tambahkan sub halaman itu juga bisa ya kalau misalkan yang bisnisnya property ya ini nanti ada beberapa contoh bentuknya ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi di bisnis kita nah untuk temanya tema ini adalah template ya ini memang free atau gratisan jadi memang gak banyak pilihan ya tapi lumayan kok gitu nah ini saya contohkan dulu pada saat kita mau membuat google site ya disini ada beberapa ada beberapa template ya misalkan template nya yang pertama seperti ini ini bisa ganti-ganti warna juga nanti ya kita bisa ubah warnanya seperti ini ya atau misalkan font nya juga kita bisa ubah dari mulai yang berat atau misalkan yang klasik gitu ya nah ini bisa kita ubah itu dari template yang pertama ya template yang pertama kita mau tipis seperti ini juga bisa ya lalu ada template yang kedua ini namanya template aristoteles nah jadi akan berubah seperti ini ya ini untuk tampilan di awal ya tampilan di awal warnanya pun bisa kita sesuaikan mau kita ubah-ubah warnanya bisa ya nah yang berikutnya yang ketiga nah ini ada bentuknya diplomat ya diplomat pilihannya ada background nya seperti background jalan ya atau stadion misalnya yang lebih jelas nah ini warna-warna bisa kita ubah ya tergantung kita mau sukanya warna apa ya lalu ada jenis template nya vision nah vision seperti ini ini bagus juga ya ini bisa diubah gambarnya nanti akan kita praktekan satu-satu oke ini mohon maaf apakah slide presentasi saya, saya lagi buka slide presentasi kelihatan gak Bapak Ibu slide presentasi yang saya sudah buka kelihatan ya muncul ya kita akan mulai dari yang tahapan pertama tahapan pertama adalah kita memilih atau membuat template ya bagaimana caranya memilih template silakan Bapak Ibu pilih template-nya pilih template yang yang kita anggap menarik ya pilih template yang kita anggap menarik menarik disini yang sesuai dengan isi hati kita mungkin ya maksudnya sesuai dengan filosofi di bisnis kita ya nah tahapan pertama adalah pilih template-nya setelah pilih template kita rubah kita rubah background background template headline-nya ya background headline cara merubah headline-nya ini yang pertama adalah kita rubah dulu headline-nya jadi kalau misalkan saya kebetulan hari ini pilih yang ini aja ya vision ini bagus ini bisa kita mainkan warnanya juga nah pada saat kita mau misalnya merubah gambarnya gitu ya ini jenis header-nya jenis header-nya ya bisa berupa sampul seperti ini atau bisa berupa spanduk besar seperti ini atau bisa berupa spanduk ya atau bisa khusus judul aja seperti ini ya Bapak Ibu tinggal pilih berarti tadi tahapan pertama adalah kita pilih jenis sampulnya atau cover-nya ya saya coba bantu ketik ya pilih template yang kita anggap menarik kita rubah background lainnya dan pilihlah cover sesuai dengan yang kita mau ada 4 jenis tadi cover-nya ya ada 4 jenis cover ada sampul ada spanduk besar ada spanduk ada khusus judul aja gitu ya nah ini kalau kita mau yang spanduk seperti ini maka kita bisa bisa merubah juga gambarnya kita tinggal klik aja yang kedua berarti kita ubah gambar ya ubah background headline-nya atau ubah gambarnya caranya adalah kita klik aja Bapak Ibu disini di klik kita nanti upload upload kalau sudah ada kalau belum ada nah gimana caranya bikin headline seperti ini caranya adalah kita masuk ke canva yang sudah punya canva silahkan masuk nah di canva kita prakteknya pelan-pelan dulu ya websitenya juga masih loading ya kenapa di canva karena di canva ini banyak pilihannya dan menarik menarik sekali gitu ya maka kita disini bisa ketik aja misalkan website kita mau membuat desainnya dulu Bapak Ibu ya kita mau membuat desainnya nah disini ada template website untuk website banyak pilihannya disini template-templatenya kita sesuaikan nanti misalnya saya ambil yang ukurannya tadi hampir seperti spanduk misalkan ini nah ini misalnya kita akan setup dulu di canva di canva nanti Bapak Ibu tinggal rubah aja gitu ya rubah desainnya dari sini ya silahkan kalau yang sudah ngerti bisa langsung praktek tapi kalau yang belum paham mungkin bisa lihat cara untuk membuat background di website kita sebetulnya cukup mudah dengan adanya kanva ya dengan adanya kanva ini seperti ini aja sebetulnya ini monad internet saya kalau tembakan hari ini agak lambat oke ini ada beberapa pilihan ya template-templatenya yang bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu pilih nah ini nanti ukurannya dia akan bisa sama seperti ini nah maka misalkan katakanlah saya sudah mendesain ya saya sudah mendesain maka kemudian saya mau mengupload aja saya tinggal mengupload aja maka saya kembali ke halaman sini saya rubah gambarnya saya upload nah saya mau mengambil data dari data yang sudah saya simpan ya katakanlah sudah saya buat sebelumnya gitu ya nah maka saya contohkan dulu yang ini saya buat sudah saya buat nah maka akan jadi seperti ini ya ini masih loading ya untuk judul untuk judul website-nya judul halamannya ini bisa kita ubah kita bisa mainkan karena disini kayak bentuknya text-nya bisa diperkecil gitu ya seperti ini atau misalkan kita mau dibesar text normal seperti ini kecil lagi atau kita mau besar lagi seperti ini ya ini pilihannya adalah kita pilih judul jadi saya tuliskan lagi langkahnya ya setelah cover setelah merubah background headline tadi maka kita pilih judul judul ini maksudnya dirubah ya pilih judul font size font size judulnya ini saya contohkan ya saya balik lagi ke yang tadi jadi judul disini ada beberapa yang bisa pilih ada text normal ada judul ada judul beda-beda ya kalau text normal kecil seperti ini kalau judul dia besar menonjol seperti ini kalau dia sub judulnya lebih kecil ya nah ini misalkan kita sub judul lebih kecil lagi kecil paling kecil nah ya ini kita lebih baiknya sih pilih yang ketiga ya bukan ketiga seperti ini aja mungkin cukup karena kita udah punya background misalnya ini mau kita mau disisipkan link juga bisa misalkan kita sisipkan link supaya misalkan kalau orang ngeklik langsung ke Instagram ini bisa misalkan atau ke Facebook ya misalkan kita punya Facebook misalkan kita punya Facebook jadi teman-teman memang harus siap dengan berbagai link ya berbagai link yang udah teman-teman buat maksudnya nanti karena ini bentuknya akan berbentuk landing page maka saran saya teman-teman ini teknis banget memang hari ini kita belajar teknis banget supaya teman-teman nanti bisa langsung jadi dan bisa langsung dipublikasikan maka saran saya harus menggunakan konsep-konsep yang memang sudah langsung bisa tayang gitu kan tapi kalau tahap belajar jadi nanti jangan dipublikasikan dulu tapi kalau masih belajar seperti ini ya istilahnya kita pikirkan dulu nanti apa yang mau kita postingnya di website apa yang mau kita postingkan nanti di website ini sepertinya di jaringan ya mohon bersabar saya geser dulu pindah oke misalkan judul sudah saya ganti ya judulnya adalah ini bisa kita geser-geser posisinya buat untuk sekalian ya kita geser-geser posisinya kita mau tempatkan dimana mau disini atau mau dibawah juga bisa ya posisinya tinggal kita arahkan aja ini bisa kita rubah-ubah bisa kita mainkan kalau nanti kita ngerasa belum oke hapus ini juga bisa kita hapus ya headernya bisa kita hapus nah ini kalau mau disetel ulang dia akan tampilnya seperti ini kalau backgroundnya kita ngerasa kurang oke oke ya maka kita bisa gunakan yang sesuai kita cari di kanva tadi ya ini banyak pilihan nanti teman-teman silahkan set up sendiri nah ini banyak pilihannya ya oke saya lanjutkan lagi kalau nanti sudah ketemu gambarnya silahkan di upload misalkan saya mau pakai ini nah ini juga bisa berubah ya lebih oke lah misalkan bacak nah ini oke ooh oke 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 Oke, setelah kita buat judulnya, maka kita kembali lagi ya, kembali lagi. Nah, di sini kita mau bicara tata letaknya ya, tata letaknya setelah kita pilih headline ini, maka kita bisa mulai dengan tata letak ya. Nah, ini beberapa yang bisa kita masukkan nanti untuk di website kita. Pertama misalnya kita pilih template-nya seperti ini ya. Ini ada seperti ini, dua, untuk dua setelah headline ya, atau cover, maka kita bisa tambahkan tata letaknya seperti ini ya, bisa tiga. Atau misalkan bisa seperti ini, sempat sekaligus gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita pilih salah satunya, kita boleh pilih yang misalkan bentuknya ada satu gambar, sama satu deskripsi penjelasan, atau ada dua gambar, atau ada tiga. Nah, ini maksudnya secara keindahannya bagaimana gitu ya, kalau secara keindahannya adalah setelah kita menampilkan covernya, judulnya, maka di sini ada sebagai perkenalan awal kita gitu ya. Bahwa kita misalkan deskripsinya ini, websitenya apa sih gitu, misalkan kita memperkenalkan kita sebagai produsen kah, atau misalkan kita sebagai distributor kah, atau misalkan posisinya kita memang sebagai reseller kah gitu ya, maka kita bisa tuliskan di sini. Ada gambar, kemudian ada text-nya, misalkan reseller atau distributor mukena kartun Jepang Jakarta, misalkan, atau produsen mukena kartun Jepang Jakarta, itu juga bisa ya. Jadi kita tinggal pilih aja salah satunya, kalau mau bentuknya satu foto, kemudian satu deskripsi, ini tinggal kita pilih. Kalau misalkan kita nggak, ini maka kita bisa hapus ya, ini bisa kita hapus, kita pilih yang sesuai aja ya, dengan tampilan di bisnis kita. Nah, ini judulnya nanti bisa kita masukkan di sini ya, kalau mau ada logo, misalkan kita masukkan logonya juga bisa ya. Misalkan saya mau memasukkan logonya. Nah, dia bisa muncul seperti ini, di awal ya, Bapak-Ibu ya. Jadi di sini, kita ada logonya gitu ya. Oke, saya coba pakai headset kali ya, mungkin ya, biar Bu Vini kelihatan, ke dengeran ya. Menang Bu Vini, ini masih tahap awal kok, ini masih belum terlalu rumit ya. Ya, mudah-mudahan nggak error ya Pak Hendry. Oke, sekarang saya sudah menggunakan headset ya. Kemudian bisa lebih jelas kedengarnya. Ya. Jadi saya ulang lagi, pada saat kita masih di, ini namanya masih di cover, cover atau headline-nya. Headline-nya tadi bisa ditambahkan logo ya, misalkan di edit logo. Teman-teman silahkan saya tambahkan lagi di keterangannya di sini. Berarti di awal sekali. Kita pilih logo, upload logo ya, maksudnya ya. Tahap awal kita upload logo, plus, masukkan nama brand. Nah, baru kita pilih template yang kita anggap menarik. Kemudian kita ubah background headline-nya, pilih cover-nya. Cover-nya tadi ada empat jenis, ada sepanduk, ada sepanduk kecil, sepanduk besar ya. Kemudian kita pilih font size judulnya. Judulnya bisa kecil, bisa sedeng, atau bisa yang paling besar tadi ya. Jadi di sini kita sudah masukkan logo, logonya, plus namanya ya, namanya dari sini. Langkah kedua ya, setelah kita ngerasa yakin bahwa, oh, ininya sudah oke. Oke, untuk background-nya sudah sesuai, sudah selamat. Ini ada yang, ini ya, ada yang nggak di-mute. Ya, mungkin ada yang nggak di-mute. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak-Ibu, setelah kita sudah oke di-cover ya, mudah-mudahan sih mungkin sambil praktik nyoba-nyoba nggak apa-apa. Masukkan foto apa aja dulu biar Bapak-Ibu bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang terpenting, maksudnya, kita tahu cara fungsinya ya, fungsinya dari masing-masing ini ya. Fungsinya ini buat bisa masukin logo seperti ini, kalau kita sudah punya logo, logo brand. Ini nama brand-nya, nama brand-nya bisa kita buka. Seperti ini ya. Kalau sudah, maka silakan tata letaknya boleh dipilih masing-masing. Kalau produknya Bapak-Ibu ada tiga gitu kan, ada tiga sekaligus ya itu boleh. Kalau misalnya ada beberapa ya silakan pilih aja ya. Ini terkait untuk kita mau mengenalkan profil kita di awal. Misalkan kita sebagai reseller atau distributor atau misalnya sebagai agen atau produsen. Nah ini pilihannya ada di Bapak-Ibu semua ya. Nah ini saya contohkan aja, misalkan saya pilihnya ini aja. Nah maka saya ambil gambar. Tuh kita ada foto. Nah ini ya kalau kita sudah punya foto ya. Nanti biasanya dia terintegrasi dengan Google. Google Photo ya. Mungkin ini Google Photo yang pernah saya simpan. Atau kita nyimpannya di Google Drive misalnya. Di Google Drive. Kita bisa ambil juga. Jadi nanti Ibu, Bapak, kalau misalkan mau masukkan foto di sini. Maka bisa dengan URL. URL-nya kita copy. Atau misalkan dengan penelusuran. Atau misalkan kita sudah save di Google Drive dulu gitu. Ibaratnya. Di awal sudah kita save di Google Drive. Misalkan kita sudah simpan di Google Drive, maka bisa kita upload di sini ya. Misalnya karena saya jasa. Nah seperti ini ya. Ini bisa kita hilangkan gambarnya atau kita mau pakai gambarnya juga bisa. Jadi seperti itu. Ini cara untuk menambahkan foto. Cara untuk menambahkan foto bisa kita upload. Kita upload misalkan. Kita mau upload dari foto yang sudah ada mungkin ya. Seperti ini. Tadi saya ulang lagi. Ini kalau kita mau keterangannya adalah sebagai produsen. Ini sudah jadi ya. Jadi setelah ada cover. Kemudian kita ada keterangannya. Keterangan berikutnya. Tata letaknya. Layoutnya ini bisa kita pilih. Lalu misalkan kita akan menambahkan teks. Nah ini teks ya. Misalkan teksnya. Kita sudah siapkan ya. Ini saya contoh aja. Dari artikel yang sudah saya buat. Sampai jumpa ya. Tepik. Oke. Tepik. 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 Nah ini untuk artikel yang pernah saya buat Mungkin bisa kita ambil lagi gitu ya Karena nanti bentuknya dari website ini dia bentuknya hanya landing page Nah misalkan ini Jadi nanti Bapak Ibu silakan siapkan dulu konsepnya Konsepnya maksudnya itu artikelnya Yang mau ditayangkan dulu di pertama Kalau saya ini adalah saya isi dengan pendahuluan Sebetulnya ini adalah pendahuluan Nah misalkan saya masukkan di sini Nah ini jadi ya Buah tulisan ya Jadi setelah paling atas adalah judul Udah ada logonya Ini udah ada Nah di sini kalau kita mau sisipkan link Seperti bisa Tapi kalau ini kira-kira mengganggu Ini juga bisa dihapus ya Kita gak perlu Headernya Atau misalkan karena sudah ada judulnya Kalau kira-kira mengganggu Ini bisa dihapus Ini kalau mau disisipkan link Tinggal kita URL-nya Kita tulis Link itu tautan ya Misalkan saya mau pakai ini Ini tautannya Jadi nanti biar orang bisa ke Facebook Atau bisa ke Instagram Itu boleh ya Saya masukkan di sini aja linknya Nah terapkan Maka dia sudah ada link nih Kalau orang nanti ngeklik Dia langsung bisa ke Facebook fanpage Facebook fanpage yang udah saya buat Oke Lanjut lagi ke tulisan yang tadi Tulisan ini Kita copy paste aja Dari Kita ngetik dulu di Microsoft Word Setelah kita ngetik di Microsoft Word Misalkan sudah Ketemu tulisan yang memang bagus Yang sudah kita bikin ya Kita seleksi Maka dia nanti Tinggal kita kopas aja di sini ya Seperti ini ya Dia akan jadi tulisan seperti ini gitu Misalkan saya akan copy semuanya deh Tulisan-tulisannya Seperti ini Jadi memang ini kayak sebuah Artikel gitu ya Nah ini udah jadi ya Bapak Ibu Untuk tampilannya Dia akan seperti ini Jadi kita udah punya konsep Kalau saya tulis dari awal Akan lama ya Ini maksudnya saya udah punya konsep Tulisan apa gitu kan Ini kan pembuka aja ya Misalkan pernahkah Anda alami Saluran di rumah Anda Misalkan mamput Dan lain sebagainya gitu ya Maka ini udah saya buatkan Artikelnya Plus ini udah ada Beberapa Keterangan-keterangan ya Nah setelah kita Bikin textnya tadi sudah Sebetulnya kita bisa Memasukkan Setelah text Misalkan textnya belum selesai Nah ini selalu saya contohkan Berkali-kali gitu ya Nah ini Ini bisa kita Besarkan ya tulisan-tulisannya ya Kita kasih bold Kemudian textnya Kita bisa Besarkan seperti ini gitu ya Biar kelihatan menarik Dan ini sepertinya Kayak kita Ini aja ya Bermain di Microsoft Word Memang Diciptakan untuk mudah sekali Nah ini bisa kita Main gede-gedein juga Dan di dalam Linknya ini Ini bisa kita sisipkan ya Pada Nama Misalkan gini Ini kan udah ada garis Garis bawahnya nih Ini kita mau masukkan Link Dan kita pengen masuk Ke Website utama kita Maka dia bisa Nanti akan di klik Begitu orang ngeklik Langsung ke website utama kita Seperti itu Jadi kita tinggal Mainkan warnanya Untuk Textnya ya Textnya Sama kita bisa Cetak miring Atau cetak apa Nanti ada beberapa Hal Sudah Nah biasanya Sebuah website itu Juga jangan terlalu banyak Tulisannya aja Tapi mungkin juga ada Beberapa gambar ya Kalau masalah gambar Saya yakin Bapak-Ibu nanti Bisa siapkan Nah untuk memasukkan gambar Yang sifatnya Karusel Nah kita bisa Menggunakan Ini ya Karusel gambar Seperti ini Nah kita bisa Menyesipkan gambar Gambar ya Maksudnya gambar ya Beberapa Produk portofolio kita Misalkan Ini produk kita Dari kategori Misalkan ada kategori Makanannya Makanan apa aja Minumannya Minuman apa aja Nah itu Kita bisa menggunakan itu Nah kita mulai bisa Sisipkan gambar Kita upload Satu persatu Kalau Bapak-Ibu Siapkan di foldernya Masing-masing ya Folder Pengerjaan Produk Bapak-Ibu semua Nah saya Biasanya sudah Ada dokumentasi Pengerjaan Seperti ini Nah ini bisa kita Masukkan Nah langsung aja Beberapa foto Kita masukkan Karusel harus memiliki Minimal dua gambar Karena dia bentuknya Karusel Bisa digeser-geser Kalau sedikit Ya bukan karusel Tinggal kita Sisipkan aja Kayak tadi Yang ada di Tata letak Nah ini Masih loading Oke kalau sudah Kita tinggal sisipkan Saja Nah ini Ini nanti akan bisa jadi Sebuah karusel Yang bisa digeser-geser Sama orang gitu ya Nah supaya bisa Lebih full Nah kita tinggal Tarik aja ya Supaya nanti dia jadi Full satu halaman Seperti ini Kita kasih teks lagi Boleh ya Keterangannya Maksudnya Contoh Contoh Jadi Jadi kalau Orang baca kan Berarti ini Di atasnya ini adalah Gambar-gambarnya Orang bisa geser-geser Bisa geser-geser Tuh gambarnya Dan Ini adalah contoh Beberapa Pengerjaan ya Saya tuliskan Contoh pengerjaan teknisi Di lapangan Lalu setelah kita Ada keterangan Ada keterangan Kemudian tadi ada Gambar Sudah Keterangannya udah mulai banyak Kemudian Ada 8 alasan ya Kenapa Anda harus Menggunakan jasa kita Atau produk kita Terus kemudian ini adalah Contoh produknya ya Contoh produknya Teman-teman semua Maka Nanti Kita kasih keterangan Di bawahnya Seperti ini ya Terangan Ini bisa ditaruh di atasnya Mau ditaruh di atasnya Boleh ya Jadi dia bisa digeser-geser Nah ini bisa di undo Kalau misalkan kita Wah kelupaan ini Salah di undo aja Jadi dia akan balik lagi Seperti ini Itu Nah kalau sudah Berikutnya adalah Mungkin kita bicara Testimoni gitu ya Testimoninya Biasanya Kita bisa Masukkan Testimoninya Bisa kita masukkan Di setelah Karusel Di sini ada beberapa Pilihannya ya Kalau tombol Di sini adalah Tombol Call to action ya Misalkan Hubungi kami Atau apa Biasanya di bagian terakhir sih Ini ada pemisah Kita coba-coba aja Misalkan Pakai pemisah Ya kita pemisah dulu Atau misalkan kita hapus Ya kita tinggal undo aja Kita hapus di sini Untuk pemisahnya Kemudian kalau kita Sudah punya link Ke channel youtube Maka kita bisa klik Yang channel youtube Kemudian nanti Kita masukkan linknya Maka Dia akan muncul ya Akan muncul di Halaman ini Sebagai pendukung aja gitu Kalau kita mau memasukkan Video yang sudah kita upload Di channel youtube Nah kemudian ada Google kalender Kalau kita Biasanya bikin event ya Atau misalkan Kita mau ngasih tau Lokasi kita ada di mana gitu ya Maka kita bisa menggunakan Peta Dengan peta ini Misalkan kita bisa Ngetik Misalkan di Dia akan mencari alamat Usaha kita ya Nah ini kalau Ini kan udah ada nih Kita bisa pilih Nanti dia akan Otomatis masuk Kalau yang sudah punya google business Enak ya Jadi tinggal ngetik Nama brandnya aja Nanti dia akan muncul Nah ini Kita bisa pilih Nanti tampilan mapsnya Dia akan berbentuk Seperti ini Dia akan muncul Ini kalau orang mau melihat Kita lokasinya ada di mana ya Maka Kita bisa ketik Berdasarkan daerahnya gitu ya Seperti ini Ini bisa kita Besarin tadi ya Seperti ini Kalau kita mau Menambahkan Peta Peta dari Lokasi kita berada gitu ya Nah tapi saya gak mau Menampilkan peta dulu Tapi kita mau Masukkan testimoni ya Testimoni Di sini ada Spreadsheet Terus kalau misalkan kita Suka bikin Pendaftaran atau apa gitu ya Kita bisa memasukkan formulir ya Formulir di sini Nah ini beberapa Dokumen juga kita bisa masukkan ya Dokumen-dokumen ya Kita punya file atau apa gitu ya Kita bisa masukkan di sini Kalau memang kita Sesuaikan dengan Kondisinya Tapi kalau gak ada dokumen Kita gak perlu Ini beberapa pilihannya Itu tadi ada daftar isi juga Yang bisa kita Di awal ya Tuh Ini udah ada daftar isinya Tapi saya Ando dulu Oke Saya mau menampilkan Testimoni Di sini mungkin Ada beberapa Testimoni yang bisa kita Masukkan Saya pilih lagi Yang bentuknya ini aja nih Testimoni Salah satu contoh Nah ini kita akan Bikin Testimoni ya Kita akan upload Kebetulan Kita siapkan Testimoni Nah ini misalkan Testimoni satu Oh iya Untuk Testimoni Ambil Untuk testimoni Silahkan Ya silahkan Bapak ibu Pilih sendiri Testimoni Yang udah kita buat Kita namanya Misalkan Testimoni satu Testimoni satu Kita upload lagi Seterusnya ya Testimoni dua Misalkan di sini Testimoni Testimoni dua Dan kita masukkan Kita upload lagi Ada testimoni tiga Testimoni tiga Satu lagi ya Ada testimoni empat Disini Testimoni baiknya Biasanya menggunakan Screenshot Whatsapp Karena Biasanya membuat Orang lebih percaya Gitu Atau kalau misalkan Testimoni nya Gak begitu Jelas Ya kita bisa Menggunakan Video ya Video yang udah Di upload di channel Youtube Masih bermasalah ya Sebentar Kita yang Biasanya kalau sudah ada Testimoni Kalau mau ditambahkan Dengan Text lagi Boleh ya Misalkan kita mau Tambahkan text lagi Boleh Bapak Ibu Silahkan ditambahkan Text lagi Kalau masih ada Text ya Misalkan kita mau Cantumin Harga ya Sering putus-putus ya Oke Demikannya nanti Rekamannya bisa Dikirimkan Mas Agung Oke jadi setelah Testimoni kita Masukkan text lagi Textnya kita Masukkan Nah ini Ini kita Masukkan harganya ya Kalau kita mau Mencantumkan harganya Boleh ya Bapak Ibu Harganya bisa Kita masukkan ya Seperti ini Kalau sudah dirasa cukup Ada harganya Maka bisa kita tutup Dengan Tombol ya Tombolnya 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 Oke Sebentar saya mau cari link ya Link untuk Menuju ke Whatsapp ya Ini di bagian Akhirnya Kalau sudah Lengkap semua Maka bisa kita Masukkan Tombol Call to action Disini 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 Nggak ketemu Coba saya cari Saya mau masukkan Untuk pemesanan Untuk pemesanan Silahkan klik Kita harus memasukkan Tautannya Tautannya ini Bisa diarahkan ke website Atau misalkan langsung ke WA Nah ini Nah ini Bisa kita Ini kan ya Kita panjangkan Kita panjangkan Kita edit ya Supaya lebih panjang ya Nah dari awal Disini Ini sebetulnya sudah ada Kontaknya Sudah ada kontaknya Tapi kalau mau di bagian akhir Biasanya bagusnya dengan tombol aja Misalkan kalau orang mau ini Bisa klik ya Tombol call to action ya Ini bisa diperbarui Dan bisa dimasukkan Atau diarahkan Tombol ke WA Pakai link ya Atau mau ke tombol ke Instagram Atau mau ke tombol ke manapun Silahkan teman-teman Mau di Arahkannya kemana gitu ya Nah Sebetulnya ini Sudah Hampir jadi semua ya Ini seperti ini sudah jadi Dari testimoni Kemudian dari Profil gitu ya Karena memang kita Baru di tahap Latihan awalnya Tidak perlu yang sulit-sulit dulu ya Yang penting nanti dia tayang Kalau mau kita tambahkan Halaman baru Sebetulnya bisa Misalkan kita Ini akan jadi dua halaman ya Nanti ya Ada halaman mukanya Nanti ada aboutnya Ini kalau mau dipisah-pisah Juga bisa Kalau Bapak Ibu Mau main per halaman Jadi gak perlu Ke bawah Kayak tadi saya bikin ya Jadi saya coba ulang lagi Ini kan masih satu halaman Bapak Ibu Kalau mau cuma satu halaman Landing page Seperti ini Tapi kalau mau beberapa halaman Ya maka dia akan ada Nanti ada home Ya Misalkan disini Halaman pertama ini Halaman home ya Kemudian nanti ada halaman Ada sub halaman Misalkan Ini bisa kita pakai juga Tapi saya mau coba Yang satu halaman dulu One page Atau landing page Seperti ini Temanya Kita udah cocok Sama yang ini Secara cocok Sama yang ini Nah maka Kita bisa perhatikan jauh dulu Sebelum kita Pastikan atau dipublikasikan Kita bisa perhatikan jauh dulu Nanti hasilnya seperti ini Nah ada logonya Di atas Ya Persis sama yang kita udah bikin tadi Seperti ini Nah ini udah jadi Ini platin jauhnya seperti ini Nanti kalau dia berbentuk web Dia akan tayang seperti ini ya Bapak Ibu Nah ini Untuk gambar-gambarnya bisa digeser nih Udah bisa digeser tuh Udah bisa digeser ya Udah bisa digeser-geser Sama orang Kalau orang mau melihat Kalau dari handphone Ini lebih menarik ya tampilannya ya Udah bisa digeser-geser Seperti ini Nah ini Tadi Beberapa testimoni ya Udah bisa dilihat sama orang Harganya Dan yang terakhir adalah Kalau misalkan kita ngeklik Ini udah bisa berfungsi Ngekliknya Diarahkannya kemana gitu ya Nah seperti itu Ini peratinjau ya Masih di peratinjau Keluar kalau misalkan kita udah Lihat peratinjau nya Preview nya Maka hasilnya kita kembali Ke dashboard utama tadi Kalau kita mau publikasikan Kita tinggal klik publikasikan aja Kalau kita mau publikasikan ya Misalkan kita mau coba publikasikan ya Saya mau coba Nah alamat webnya Maka kita bisa Pakai gitu ya Nanti seperti ini Ada namanya Site.google Nanti dewa mempetmakasar.site.google Biasanya nanti alamatnya Maka kalau misalkan saya mau publikasikan Bisa saya inikan ya Nah ini udah terpublis Kita bisa lihat Ini kita mau lihatnya di mana Itu ada di email kita ya Nanti di google Yang apa Gmail yang sudah kita daftarkan tadi ya Jadi ini sudah terpublikasikan Contoh yang udah terpublikasikan tadi Nah ini alamatnya ya Site.google.com Ininya Jasa Mampet Makasar ya Kalau kita mau share Alamat yang kita bikin Kita bisa Bagikan dengan orang lain Misalkan Saya kelas dulu Google site itu sebetulnya Sesederhana itu aja sih Bapak Ibu ya Langkah-langkah yang kita kerjakan Yang kita lakukan Tadi pertama Saya coba urutkan ya Jadi ini langkah satunya Kita mengulit template Saya tuliskan ulang aja Biar nanti Ibu ada Gambaran ya Langkah kedua Isinya ya Isi dari website Isi kontennya ya Isi konten Nah isi kontennya Bentar Nah ini isi kontennya Selamat menikmati isi kontennya kita bisa pertama tadi menyiapkan foto produk ya foto produk menggunakan kanva terus kemudian ada pendahuluannya mana pendahuluannya ini adalah pendahuluannya Bapak Ibu ya ini setelah kita pilih tadi head headernya atau headlinenya atau covernya ya terus kemudian disini ada foto yang sudah kita gunakan menggunakan foto yang sudah kita buat di kanva plus kita mau mengenalkan sebagai apa gitu ya nah ini untuk tips artikelnya adalah pendahuluannya ini pendahuluannya nih ini pendahuluan dari saya setelah pendahuluan kemudian ada uraikan masalah masalah yang biasa terjadi itu seperti apa masalah yang biasa terjadi nah ini ya masalah berikut beberapa kasus masalah yang pernah kita alami gitu kan kalau misalkan Bapak Ibu masalah yang bisa terjadi dalam bisnis Bapak Ibu apa misalkan banyak misalkan gini yang jualan herbal ya masalah yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang mudah terserang penyakit karena imunnya rendah gitu kan banyak orang yang mudah terserang penyakit karena kurang olahraga banyak orang yang mudah terkena penyakit karena stress karena apa gitu nah kita berangkat dari masalah itu gitu ya itu uraikan masalah yang biasa terjadi kemudian kita berikan solusi atau solusi plus masuk profil kita jadi dari pendahuluan aja tadi ada beberapa profil di awal ya kemudian ada solusi kemudian ada profil terus kelebihan produk atau alasannya apa kasih testimoni atau kasih foto produknya sama yang terakhir adalah call to action sebetulnya untuk isi kontennya ini seperti ini aja nih udah bisa mendatangkan cukup lumayan ya seperti itu gitu ya nah oke mas Agung silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya kita akan buka sesi tanya jawab ya cara pembuatannya sebetulnya cukup mudah ya untuk Google site sama di Google bisnisku juga tadi caranya sama tinggal dari mulai headline buat ada jam buka kalau di Google bisnis dia ada jam buka jam tutup ya kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman dari teman-teman dari teman-teman ya oke silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kalau dapat islah oh iya pemberusan suaranya mengecil lagi bisa bertanya di apa loncet atau resen atau di unmute mungkin ini ya saya bisa bacakan pertanyaan dari kolom chat page tadi ada yang bertanya kan bagaimana kita tahu kalau Google bisnis kita udah diverifikasi apakah harus dapat surat atau telepon kalau tidak dapat keduanya apakah mungkin sudah diverifikasi apakah jika sudah ada lalu kita ingin ganti jenis bisnis lain kalau bisa bagaimana caranya jadi gimana sih caranya kita tahu kalau Google bisnis kita ini udah diverifikasi gitu Pak Islah ya itu pertanyaan pertama ya mas ya ya jadi apakah semua GMB itu harus terverifikasi jadi gini pertama dari situ dulu GMB itu memang harus mendapatkan approve verifikasi dari pihak Google cara verifikasinya kan kemarin saya sudah jelaskan ada tiga cara yang pertama yang paling tertinggi itu auto ya auto verifikasi itu biasanya pada saat kita prakteknya itu jauh sebelum pandemi ya kalau waktu jauh sebelum pandemi itu biasanya kalau saya praktek tiba-tiba dari teman-teman UMKM ada satu dua atau tiga yang auto verifikasi faktornya kenapa faktornya biasanya email yang digunakan untuk mendaftar di GMB biasanya email aktif yang sudah digunakan juga untuk daftar lokal guide atau pernah memberikan review atau ulasan ke bisnis lain itu biasanya langsung auto verifikasi ya karena dia aktif gitu bagus ada juga yang verifikasinya menggunakan nomor telepon itu di kita tinggal pilih mau lewat SMS kodenya atau lewat telepon kalau lewat telepon takutnya teleponnya buru-buru ya tapi kalau lewat ini saya biasanya lebih pilih SMS jadi nanti SMSnya masuk pemberitahuannya ke nomor kita ada lima kode yang bisa kita masukkan gitu ya lalu cara yang paling terakhir tingkatan yang paling terakhir itu adalah kode verifikasi akan dikirimkan lewat pos nah sayangnya kadangkala pada saat kita menuliskan alamat di penerimaan surat kode pos itu atau kode verifikasi itu kita kadangkala suka nggak lengkap gitu nggak ada RT, RW-nya nggak ada kelurahan, kecamatan mana nah yang paling bagus saran saya teman-teman nanti coba minta kode verifikasi lagi lalu alamatnya ditulis lengkap bahkan pakai patokan misalkan misalkan gini jalan penjernihan 1 blok A lantai 5 nomor misalkan berapa gitu ya kemudian RT 00 berapa RW 0 berapa rumah warna apa kasih tau aja rumah warna biru di samping misalkan alamat masuk dikit itu nggak apa-apa jadi biar sampai benar-benar detail sekali kalau perlu di situnya kita tulis detail ya lalu nanti kalau misalkan nggak dikirim juga kita bisa minta bantuan ke pihak Google ya ada bantuan ke pihak Google sebetulnya di klik aja di menu coba saya coba lihat di saya lihat di aplikasinya dulu untuk bantuannya teman-teman tinggal klik aja lainnya klik bantuan dan masukkan ya bantuan Google silahkan masukkan di nah itu ada beberapa pertanyaan ya misalkan perlu bantuan lagi disitu ada keterangan hubungi kami nah kalau hubungi kami nanti kita bisa lewat email atau lewat telepon biasanya ya itu teman-teman bisa bisa menanyakan gitu kenapa kok kode verifikasi saya belum nyampe-nyampe gitu ya belum kita terima gitu ya dan itu bisa teman-teman mulai minta dari sekarang karena biasanya kode verifikasi itu kalau alamatnya benar-benar lengkap bagus ya itu dalam waktu kurang lebih sekitar 14 hari ya paling lama itu biasanya udah-udah dikirim kalau dia nggak ada kode verifikasinya dia nggak bisa digunakan sekali lagi dia nggak bisa digunakan jadi memang harus diverifikasi seperti itu jawabannya Mas Agung silahkan yang lainnya Mas ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Isla sendiri bisa ambil di kolom chat aja Pak untuk jawab pertanyaan chat ya siap ya silahkan pertanyaan dari Ibu Yuli kalau bikin tadi sebentar dari Ibu Fatimah ya apa nanti setelah kita buat webnya apa bisa langsung terima kode verifikasinya nah kalau bikin web pakai site.google itu nggak perlu verifikasi Bu itu langsung-langsung tayang ya langsung tayang dan nanti kita langsung bisa pakai buat iklan alamatnya nanti kita lihat aja tadi alamatnya kan ada-ada nih nah ini alamatnya ini kita copy aja site.google.com garis miring view garis miring jasa Mampet Makassar ini nanti alamat ini url ini bisa kita iklankan artinya dia udah tayang nggak perlu kode verifikasi kalau yang saya ajarkan hari ini nggak perlu kode verifikasi oke jika kita pernah upload produk tapi stok sudah habis apa foto tersebut bisa dihapus lagi kalau kita upload produk di google business itu saran saya jangan dihapus ya karena dia kalau banyak dihapus terus nanti lama-lama pencariannya jadi menurun gitu kan kalau pun misalkan ada produk yang sudah nggak produksi lagi biarkan aja udah muncul di situ tapi nanti kalau ada orang yang bertanya ya kita tinggal infokan aja bahwa produk ini memang limited dulu kita buat tapi kita punya stok yang lainnya gitu ya misalkan kita ada jenisnya lainnya kita kirimkan sia WA aja biar orang itu juga banyak pilihan ya kalau saya biasanya tidak pernah mengakut suatu produk yang ada di upload di google business karena sayang gitu kan itu udah ada trafficnya masing-masing produk itu udah ada trafficnya kalau trafficnya kita hapus berarti dia kita menghilangkan rekam jejak digitalnya kan sayang gitu padahal untuk tayang itu kan lumayan susah untuk sampai di halaman pertama setelah buat web di site google kemudian proses untuk google business gimana google site dan google business ini memang berbeda ya bu ya kalau misalkan ibu sudah punya google businessnya sudah diverifikasi pada saat nanti mau bikin website ini tolong dilihat lagi disini nah disini ada fitur namanya situs nah ini kita bisa klik mulai caranya hampir kurang lebih sama kita pilih template-nya template-nya ada banyak nih template-nya template-nya kita udah banyak gitu ya kemudian nanti dari template kemudian tadi kayak ada edit apa yang mau di edit misalnya kemudian ada foto kita mau tambahkan fotonya atau enggak gitu ya ini bisa kita mainkan disini upload foto gallery nah ini sebetulnya dari postingan yang kita buat di ini ya kita buat di google business postingannya dia akan muncul otomatis seperti ini nih postingannya akan muncul otomatis gitu kan jadi lebih enak sebetulnya kalau kita udah di verifikasi ya jadi seperti itu nah kalau dia udah otomatis ada ininya ada map-nya ya kalau disini ya alamatnya udah ada map-nya udah ada jam bukanya juga bisa muncul gitu kalau menggunakan google business ku ya kalau google site tadi kita masukinnya secara manual kalau disini dia udah ada otomatis kalau kita udah pernah posting ya postingannya nanti akan muncul tinggal kita edit-edit aja gitu ya mau di edit ditambahkan disini bisa ini ada keterangannya ada isi ringkasannya dan lain-lain kalau sudah oke kita tinggal bikin ya nanti dengan alamatnya misalkan jasa saluran mampet .business.site ini tinggal kita ubah aja kalau kita mau ubah untuk domainnya oke saya jawab yang berikutnya oke ada pertanyaan tandanya diverifikasi seperti apa ya dari Pak Meko atau Bu Meko ini Pak Meko ya mungkin tandanya sudah diverifikasi apa tandanya adalah centang biru centang biru pada tampilan di handphone saya akan contohkan screenshotnya jadi kalau sudah ada tanda centang biru berarti dia sudah diverifikasi nah ini akan saya kirimkan biar Bapak lihat ya coba saya kirimkan dulu saya buka buka jenial dulu sinyalnya agak lumayan parah di sini selamat menikmati Nah seperti ini Pak, Pak Meko ya, dia sudah ada tanda centang biru seperti ini, tanda centang biru artinya sudah di verifikasi. Kalau belum ada tanda centang birunya maka itu artinya belum di verifikasi. Ini tampilan dari handphone seperti ini Pak. Nanti saya contohkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf saya telat. Untuk web ini pakai tools Google Business atau apa? Tadi yang saya ajarkan Bu Vivi itu menggunakan sites.google.com. Site.google.com. Nanti Bu masuk ke situ aja. Itu sudah ada template-nya ya. Template bukan tools ya. Sudah ada template-nya jadi tinggal kita masukin aja. Dirubah, ditambahkan, dirubah, ditambahkan. Nanti poin-poinnya ada di sini. Nanti akan saya coba kirimkan ya. Ini sebenarnya ada cuma tiga, dua slide aja. Tapi ini mungkin bisa membantu, Bapak-Ibu. Terus dari Bu Yuli. Alamat saya di JMB dirubah orang. Jadi konsumen order berdasar alamat tersebut. Tapi saat order hubungi nomor saya. Karena nomor HP nggak bisa dirubah. Setelah alamat saya rubah lagi, kok balik ke alamat orang lain. Nggak bisa kembali ke alamat yang secara permanen ya. Oke, pengalamannya gini biasanya. Untuk alamat kalau mau berubah, itu memang kita harus menunjukkan semacam kayak tanda pengenalnya. Tanda pengenalnya itu berupa Sepanduk atau bukti bahwa memang alamat itu adalah ada penandanya, penanda bisnis kita ya. Biasanya yang Google mau itu biasanya dengan semacam kayak papan nama ya. Papan nama atau kayak sepanduk di depan rumahnya. Nah, yang menjadi kendala Bu memang di saat ini Bu Yuli, COVID ini semuanya terkendala. Saya aja kemarin bikin dua Google bisnis aja itu dua nggak diverifikasi. Belum dapat verifikasi ya sampai dengan hari ini. Karena memang lagi pandemi, lagi COVID. Kita nggak tahu nanti setelah sudah masa normal, mungkin saya juga bisa tanya-tanya ke bantuan Google. Nanti benar-benar bisa saya share juga di sini buat teman-teman UNKM. Bu Vini, jangan bersedih ya Bu. Mungkin nanti ada rekamannya bisa Ibu lihat di... Apa ya? Di RKB channel. YouTube, RKB TV. Pertanyaan dari Bu Lestari. Ini nanti nggak pakai nama domain ya? Domainnya kita numpang, Bu. Nggak pakai domain, nggak pakai hosting karena kita numpang. Site.google.com, garis miring nama apa. Atau kalau menggunakan Google bisnisku, namanya misalkan jasa saluran mampet.bisnis.site. Jadi memang kita numpang. Karena numpang ini ya kita nggak beli domain ya. Tapi kan yang penting bisa diiklankan. Kalau saya sih yang penting jalan dulu. Kalau masalah domain, nanti kalau kita udah punya uang, udah punya investasi untuk menyiapkan website yang benar-benar.com, yang komersil gitu ya. Tapi sekarang ini banyak juga orang yang sudah trusted kok dengan .bisnis.site atau dengan site.google.com itu orang udah trusted. Yang penting dia bisa muncul di halaman pertama aja. Itu udah lumayan oke gitu. Seperti itu. Silahkan saya berikan kesempatan lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Ya, gimana teman-teman yang mau bertanya atau enggak? Oke, mungkin udah cukup klik Pak. Karena waktu juga udah lewat. Karena MkM Media Karena udah nggak ada yang bertanya kembali. Mungkin boleh Pak di Youtube saja untuk acaranya. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung dan teman-teman UMKM yang sudah bertahan hingga jam 11.42 lebih ya. Nah, untuk website itu memang sekarang kan banyak yang sebetulnya gratis dan itu berdampak juga sih. Kalau misalkan sudah jadi nanti diterbitkan aja gitu kan. Diterbitkan, kalau udah diterbitkan itu pasti dia akan lama-lama terindeks di halaman pencarian ya. Mungkin di awal-awal nggak langsung di halaman pertama ya. Karena kan bertahap ya. Seiring waktu nanti ini akan jadi aset digital kita loh. Beneran. Pada saat nanti Bapak Ibu sudah punya beberapa... Yang tadi ya, udah ada beberapa website gitu kan. Website walaupun landing page seperti itu. Kalau udah mulai naik, itu nanti kita akan tiba-tiba kaget gitu kan. Loh, ini ada yang nelfon, ini ada yang ngubungin gitu kan. Ini ada yang nanya-nanya gitu kan. Perasaan kita nggak lupa gitu kan. Ini dari jalur mana gitu ya. Ternyata, oh itu masuknya lewat sebuah web gitu kan. Apalagi yang produknya bagus-bagus. Saran saya, tadi cara sederhananya seperti itu gitu. Pakai site.google. Nggak perlu punya keahlian coding, nggak perlu punya keahlian apapun ya. Yang penting kita tinggal siapkan materi-materinya, materi kontennya. Kalau masukkan dari saya tadi urutannya seperti itu. Tapi kalau Ibu punya versi sendiri, kenapa enggak gitu kan. Kan setiap orang punya ciri khas beda-beda gitu kan. Nggak harus sama persis dengan saya. Tapi biasanya saya kasih ini loh, gambarannya gitu kan. Tapi kalau mas saya pengennya yang beda mas, urutannya mas. Saya maunya ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Nggak masalah. Yang terpenting, yakinkan Ibu. Bahwa kalau misalkan Ibu sebagai calon konsumen, melihat promosi seperti itu, menarik nggak gitu kan. Oke nggak gitu kan. Kalau memang oke ya, nggak apa-apa gitu kan. Itu kita posisikan diri kita sebagai calon konsumen atau calon customer-nya kita gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Agung, teman-teman UMKM. Insya Allah mungkin segera praktek ya. Karena praktek hari ini nggak langsung tiba-tiba tayang 1-2 hari ya. Tapi mungkin bisa sebulan lagi baru tayang di halaman pertama. Atau misalkan 2 bulan lagi. Tapi kalau udah tayang, nanti akan merasakan deh keajaiban-keajaibannya. Saya mohon maaf bila dengan keterbatasan waktu ini, tadi ada beberapa yang akhirnya nggak bisa mengikuti gitu kan. Nggak bisa praktek karena mungkin sinyal dan lain sebagainya. Tapi untungnya nanti direkam, sudah direkam ya nanti dan di-upload di RKB TV. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman semua untuk praktek. Karena online ini membantu kita di masa pandemi ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isla atas pembelajaran pada hari ini. Sebagaimana yang kita sudah dengar ya dari tadi yang bapak isla juga. Kita website ini bakal jadi aset kita di masa mendatang. Nah, saya mau menyimpulkan sedikit nih langkah-langkah tadi yang saya tangkap dalam buat website ini. Pertama itu harus milih template. Dan yang kedua itu kita menentukan isi kontennya sendiri. Malah dari konten produk, kebisa kita pakai gunakan aplikasi berbasis web kanpa ya Bu. Yang waktu itu pernah kita belajar. Dan kita mengisi peneruluan, uraikan masalah, tes patrimoni, dan lain-lain. Oke. Mungkin pelatihan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebagai moderator, saya pamit dan berkutiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menikmati.